Halo guys, Assalamualaikum, baik lagi di Buye Channel Baik guys, senang rasanya bisa menyapa kalian kembali Dan disini guys, saya mempunyai sebuah konten tutorial perbaikan Seputara mesin cuci LG yang mengalami permasalahan error DL Jadi guys, banyak permasalahan DL itu terletak di suite door locknya Disini guys, saya ada tips dan trik bagaimana cara memperbaikinya Tanpa kita harus mengganti suite door locknya guys Karena apabila kita menggantinya, pasti kemungkinan biayanya itu cukup besar ya guys Karena partnya juga lumayan mahal guys Dan sebelum itu, saya harapkan kalian sudah klik tombol subscribe nih guys Dan aktifin notifikasinya, sehingga kalian tidak ketinggalan nih video-video terbaru dari Buye Channel guys Ya 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 Tanpa mengulur waktu lagi, langsung saja kita lihat video bagaimana kerusakan dan cara memperbaikinya guys Oke? Langsung saja kita tonton videonya guys Check the video Oke guys, bisa kalian lihat disini Kita kedapatan mesin cuci yang mengalami error DL ini guys Bisa kalian lihat di panel displaynya Jelas tertera error DL ya guys Jadi untuk itu guys Saya akan coba matikan terlebih dahulu mesin cuci ini Dan disini kebetulan dia tidak bisa dibuka nih guys Jadi disini jangan kalian paksa ya Dia ada trik bagaimana cara membukanya Pertama coba kita cabut dulu coknya Kita tunggu saja beberapa saat Agar dia auto restart Tetap masih tidak bisa dibuka nih guys Walaupun dalam keadaan dia sudah dicabut coknya nih guys Jadi ini pun menjadi referensi ataupun menjadi catatan penting bagi kita ya Apabila error DL dia mau terkunci seperti ini guys Jadi disini sudah saya tunggu beberapa saat Saya cokan kembali Dia akan bunyi-bunyi biasanya guys DLnya akan berbunyi Ya coba kita buka Tidak bisa tetap tidak bisa Coba kita tunggu saja guys Ya sudah bisa terbuka ya Tapi apabila juga tidak bisa terbuka Bisa caranya kalian hidupkan dulu mesin cucinya Lalu kalian pencet yang ada tulisan Chin lock ya Untuk membuka kunci Biasanya secara otomatis dia akan terbuka nih guys Baik disini kita akan membuka PCBnya Kita cabut dulu terlebih dahulu listriknya Kita akan melihat Suite door locknya ini guys Karena jelas permasalahan DL itu Artinya door locknya bermasalah ya Jadi dia tidak bisa melakukan kunci pintu Karena biasanya kalau mesin cucinya itu bagus Dia akan melakukan kunci pintu Dan akan ada tanda Simbol kunci warna merah guys Dan disini sedikit lebih sulit saya membukanya Dengan menggunakan obeng Saya akan menggunakan kunci Y saja Supaya bautnya tidak dull Karena mungkin dia Jarang dibongkar Jadi sedikit keras nih guys Ya disini kita buka saja secara perlahan Ya sudah terlepas Disini terdapat dua baut Di depan mesin cuci ini Dan juga kita akan membuka baut Dua di belakang ya guys Karena disini kita akan mengangkat Bagian atas nih guys Karena suite door lock itu dia Berada di selipan paling ujung Sebelah kanan biasa guys Jadi disini kalian bisa melihat Bagaimana cara saya Membongkar mesin cuci ini Menjadi referensi kalian juga Apabila kalian mengalami Permasalahan yang sama nih guys Ya disini saya akan Membuka baut Di belakangnya ada dua biji Jadi apabila kalian pun ingin Membukanya Kalian bisa lihat saja Kalau ada baut disitu Dibuka saja dua biji di belakang Posisinya sendiri ini Sangat terjepit Ya dapat kalian lihat Setelah kalian buka Baut dua di belakang Kalian bisa mengangkat Bagian atas mesin cuci ini Dan dapat kalian lihat Pojok kanan itu Ya itu dia door locknya guys Suite pintunya Dan disini kita akan Membuka suite pintunya ini Terlebih dahulu Untuk melihat Bagian apa yang rusak guys Jadi pada dasarnya Pada umumnya sih Kalau mau cepatnya Bisa aja langsung ganti Suite door locknya ini Satu paket guys Cuman Alangkah baiknya Coba kita repair saja guys Karena apabila mengganti langsung Pastinya estimasi Biaya itu cukup besar ya guys Mudah-mudahan Masih bisa kita perbaiki nih guys Baik disini Di door lock ini Terdapat dua baut pengunci Kita buka saja Keduanya Dan disini kita buka Konektor Tegangannya Karena dia Bautnya dibalik Konektor tegangan ini guys Nah ini kita lepas dulu Konektor tegangannya Dapat kita jumpai Ada baut lagi ya guys Disitu Oke kita buka Bautnya Jadi disini guys Saya akan menampilkan Full Bagaimana saya Memperbaiki dari awal Sampai selesai guys Ya bisa kalian lihat Ini dia Suite door locknya Dia ada tali merah Apabila kita tarik Dia bisa Menutup Dan membuka nih Itu Tali merah itu adalah Untuk mengetes Secara manualnya guys Disini ada soket Saya lihat Bekarat Untuk konektornya Bekarat Jadi disini pun Apabila berkarat Nanti koneksinya Tidak bagus ya Kita pastikan dulu Kita bersihkan Konektor yang berkarat ini Kalau menggunakan pisu Sepertinya Tidak muat nih guys Saya akan ganti aja Dengan obeng kecil Untuk Dapat Membersihkan Konektor-konektornya Yang berkarat nih guys Jadi kalian pun Perhatikan juga Konektornya Dia harus Benar-benar bersih nih guys Dan disini Saya lihat sudah bersih Dan saya akan Membuka door lock ini Door lock ini Terdiri dari Tiga baut guys Tiga baut pengunci Jadi kita akan buka Pengunci dari door lock ini Untuk kita melihat Tampilan dalam Dari door lock ini guys Ya sudah terbuka Dua bautnya Satu lagi Oke sudah terbuka Ketiga-tiga baut ini Tetapi disini pun ada clip ya Jadi kalian harus juga Songket clip penguncinya itu ya Disongket saja pelan Oke sudah tersongket Dia akan terlepas Dan kalian akan melihat Tampilan dalamnya Seperti ini ya guys Cukup simple Tidak terlalu rumit Kalau kita perhatikan Dari sistem kerjanya Jadi disini Terdiri dari Adanya Kumparan Dan juga Suite ya guys Kumparannya itu Biasa Banyak teman-teman Nyebutnya Selenoidnya guys Jadi apabila Selenoid ini Mendapatkan tegangan Sekitar 12V Atau 16V Dia akan Mengkonekkan Suite nya menjadi on ya Dapatkan Lihat ya Suite nya ini Yang fungsinya Untuk Menghubungkan Tegangan guys Jadi disini Saya akan mengukur Apabila Pengkaitnya itu Kita On kan Atau kita tarik Dia akan keluar Batang putihnya Maka seharusnya Suite nya ini Harus menyambung Kalian bisa ukur Di pin konektornya Ataupun bisa langsung Ukur di Langsung di suite nya itu Disini saya udah On kan Dia tidak naik Tetap off ya Di multitester saya Dikalikan 1 Jadi jelas ya guys Permasalahan nya Di suite nya nih guys Kita bisa langsung Konsultasi ke Konsumen nya Mengenai sistem Perbaikan nya guys Seperti biasa Menjelaskan dan juga Memberikan informasi Mengenai Biaya yang akan dikenakan Dan karena konsumennya sudah menyetujui sistem dari perbaikannya Dan disini kita akan mengganti langsung suite nya nih guys Kebetulan saya ada suite disini Stock saya Dan saya akan langsung saja mengukur Ya ini saya cetekkan Dia naik ya guys Dapat kalian lihat Karena saya sendiri disini Saya akal-akali Kayak mana Supaya bisa terpencet Nah ini saya tidak on kan Setelah saya pencet lagi Ya naik lagi Kalian bisa dengar suaranya guys Ini sudah turun Berarti menandakan suite yang Kita mau ganti ini sudah dalam keadaan bagus guys Tinggal kita pasang ke Door lock nya Oke Cukup kecil ya guys Tapi Peranannya Sangat besar Kita akan pasang langsung ke door lock nya ini guys Ya ini dia Door lock nya sudah kita lepas Dan disini saya akan Memanaskan solder Dan melepas suite ini guys Jadi disini kalian sudah jelas mengerti sistemnya ya Apabila kalian ukur selenoid ini pasti ada tahanan Dan juga apabila kalian tarik pengkait merahnya Suite nya ini harus terhubung guys Jadi sebelumnya kita ukur Dia tidak mau terhubung ya Sudah rusak suite nya Disini cukup keras melepasnya guys Berarti dia kayak Di lem juga Cuman ya Coba kita potong saja Dengan menggunakan tang potong Karena sudah saya panaskan Dia tidak mau terlepas nih guys Ataupun memang Kalau solderan pabrikan itu Cukup bagus ya Ya disini saya potong saja Supaya Konektor suite nya ini Terlepas Jadi dia kabel biru-biru ya guys Tapi kalau untuk selenoid dia kabel merah Ya sudah terlepas suite lamanya Disini kita rapikan Ujung dari kabel biru ini Agar kita mudah Untuk menyoldernya nanti Ke suite yang akan kita ganti guys Jadi misalnya kalian masih Ada pertanyaan Seperti tergancel dalam diri kalian Kenapa tidak Disotkan aja langsung Gak usah menggunakan suite Saya sudah juga pernah tes Apabila kita tidak menggunakan suite Kita langsungkan saja Dia nanti bisa Error di PCB nya ya guys Karena sinyal informasinya Tidak benar yang dikirimkan ke Modul power nya guys Atau mekom utamanya Di bagian depan Jadi disini kita wajib Kalau pun mau memperbaikinya Harus mengganti suite nya ya Disini kita panaskan dulu Di suite nya Kita kasih timah Supaya kita mudah Merekatkannya nanti guys Karena apabila Enggak kita taruh timah Nanti sedikit sulit guys Karena ini Pin nya sangat kecil Dan sedikit Payah nyoldernya guys Jadi kita taruh aja dulu Timah disini Jadi tinggal kita tempelkan saja Kita panaskan Biasanya sudah langsung lengket guys Oke disini kita susun Kabel birunya Kita pastikan Kita solder Jangan belaga ya guys Cukup panas guys Apabila Saya menahannya Dengan menggunakan tangan Oh panas sekali guys Ya Sudah Satu Sudah Kita solder Kita tekan sedikit lagi Cukup panas guys Dan disini Kita akan Menyolder Satu sisi lagi guys Sepertinya saya tidak Tahan Kalau menahannya Dengan tangan guys Saya bentuk dulu Supaya saya mudah Menyoldernya Karena kabelnya ini Kan cukup tegang nih guys Jadi agak payah Kita nanti Menyoldernya Apabila dia tidak tepat Di posisi pin Yang akan kita solder Ya saya tekan lagi Aduh Panas sekali guys Saya akan coba Mencari benda Yang bisa Membantu saya Untuk menekan kabelnya Supaya dia Benar-benar Lengket di pinnya guys Ya ini saya menggunakan Ujung multi saja Karena Menggunakan tangan Cukup panas guys Oke Saya solder Ya saya tambah timah lagi guys Karena saya tengok terlalu tipis Oke sudah Kita solder Dan disini Kita akan langsung Mengukurnya guys Karena pada sebelumnya Kita ukur Kita tarik pengkait merahnya Dia tidak Ada Tidak short ya Atau tidak terhubung Oke disini Kita akan letakkan Disini Untuk mengukurnya Multitester jarumnya Kita letak di switchnya Kita akan kembali Menarik Kait Merahnya nih guys Ya Sampai dia bunyi kecek Ya sudah on Kita harus lihat Di multitester Dia harus terhubung ya Jelas Kalian bisa lihat Jarumnya sudah naik Berarti sudah terhubung Apabila kita tarik lagi Dia akan putus Ya kita lihat lagi Di multitester Putus Jelas Jadi jelas Jadi jelas disini Kalau saya simpulkan Switchnya sudah normal nih guys Coba kita tarik Kita lihat lagi Ini multitester Ya terhubung Mantap guys Sepertinya switch door locknya Sudah bagus Disini kita akan Merapikan Switch door locknya Untuk kita lakukan Pengetesan Di unit mesinnya ini guys Karena saya lihat Door locknya sudah mantap Terima kasih telah menonton Selamat menikmati Oke guys disini Door locknya sudah kita rapikan Langsung kita Naikkan lagi Penutup atasnya ini Supaya kita pasang Door locknya Aduh sedikit sulit Pelan-pelan saja Apabila kalian ingin Mengangkatnya guys Awas selang sensor Presurnya terlepas Atau terputus guys Hati-hati Apabila keras Jangan dipaksa Cari posisi yang Enak dia Dijengatkan gini guys Oke sudah Jengat Kita akan pasang Kembali door lock ini Seperti semula guys Jadi harapan saya besar Switchnya ini Sudah dapat berfungsi Dengan normal ya guys Karena sudah kita ganti Switch kecil tadi Karena disini Sudah sangat membantu Konsumennya Karena apabila kita Mengganti satu paket Estimasi perbaikannya itu Cukup mahal guys Karena Switch derlock ini Harganya juga Tidak murah ya guys Jadi kebetulan Disini kita Inisiatif Mengganti Switchnya saja Sehingga Konsumen juga terbantu Dari segi biaya Perbaikannya nih guys Jadi apabila kalian pun Mesin cuci kalian Mengalami hal yang sama Mungkin video ini Menjadi tips Mengetahui Kerusakan Dan permasalahannya guys Ya disini Sudah kita Posisikan lagi Langsung saja Disini bisa kita Lakukan Pengetesan nih guys Oke Mesin cuci Kita cok kembali Oke Sudah kita cokkan Disini kita akan Lakukan langsung Kemode spin nih guys Ya kita Matikan dulu Ciloknya Oke Sudah mati Disini langsung saja Kita lakukan Proses Pengelingan Jadi apabila Gejala sebelumnya Dia akan Timbul error DL ya guys Dia tidak bisa Beroperasi disini Menandakannya bagus Dia akan Tombol merah Kunci hidup guys Bisa kalian lihat guys Tombol merah kunci Sudah hidup ya Menandakan DL nya sudah berfungsi Dengan normal lagi guys Mantap Jadi perbaikan kita Berhasil ya guys Oke Tidak sia-sia Perjuangan kita Cukup lama Mengganti door locknya Atau sweet door locknya Maksud saya Tapi Hasilnya Mantap guys Bagus Mesin cuci Dapat beroperasi lagi Dengan normal guys Oke Mungkin Video ini Bisa membantu kalian Apabila mengalami Permasalahan yang sama Semoga bermanfaat Jelaskan guys Jelaskan guys Kalian bisa lihat nih Bagaimana tips dan trik Cara mudah memperbaikinya Jadi kita tidak perlu Harus mengganti sweetnya Kalian bisa ukur Apabila sweetnya saja Yang rusak Kalian bisa ganti sweetnya saja Oke Baik guys Mungkin itu saja yang dapat Saya sampaikan Lebih dan kurangnya Saya minta maaf Semoga video yang saya buat Ini bermanfaat Oke guys Jangan lupa Tunggu subscribe-nya Dan aktifkan notifikasinya Oke Mungkin itu saja guys See you in the next time video Sampai jumpa